Intro Berakhirnya proses pembelajaran semester ganjil tahun pembelajaran 2023-2024 bagi satuan pendidikan ditandai dengan pembagian rapor peserta didik Untuk itu Madrasa Sanawiyah Negeri 2 Kota Palangka Raya mengelar pembagian rapor semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 pada hari ini Jumat 22 Desember 2023 Kepala MTSN 2 Kota Palangka Raya Murjani ketika memberikan sambutan saat pemukaan pemberian rapor semester ganjil di halaman MTSN 2 Kota mengatakan pihaknya memberikan reward kepada peserta didik yang telah meraih nilai 3 besar terbaik di kelasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini bertepatkan 22 Desember tahun 2023 Kita mengakhiri semester ganjil dengan pembagian rapor semester ganjil Kemudian di akhir pembelajaran semester ganjil ini Kita memberikan reward kepada anak-anak berupa hadiah kepada mereka yang memiliki nilai terbaik 1, 2, dan 3 Nah kemudian dengan berakhirnya semester ganjil ini Maka anak-anak ada libur semesternya Itu tanggal 23 ribu, 24 ribu, 25 ribu kanan merah, 26 ribu Dan pertama kem indian 27, 28, 29 ribu minggu, kemudian sampai tanggal 1 tanggal merah aktif kembali tanggal 2, namun pada tanggal 2 itu kita adakan fakultatif belajar di rumah kemudian tanggal 4 kita baru aktif kembali kemudian di tanggal 3 kita melaksanakan kegiatan apel bersama memperingati Arya Amar Basri Pemimpinan Agama yang ke 78 terima kasih informasi yang kami sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat berlahomongi terhadapnya dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan itu juga pihak madrasah juga mengundang orang tua atau wali peserta didik untuk mengambil rapor semester ganjil, kita sengaja mengundang orang tua atau walinya yang mengambil rapor ini, karena inilah momen antara wali kelas dan orang tua untuk menyampaikan hasil pembelajaran anaknya selama satu tahun ini untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua wali peserta didik yang telah berkenan hadir ke madrasah untuk mengambil rapor ungkapnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati